Intro Inilah detik-detik kebakaran hebat yang menghanguskan dua rumah dan empat kiosk jualan ludes terbakar di Jalan Fakir Usman Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Hulu 1 Palembang. Peristiwa kebakaran ini pada 9 Mei tahun 2023 yang diduga akibat konsleting listrik. Menurut informasi di lapangan, api berasal dari rumah kayu milik Abdullah, warga dan petugas kebakaran. Gotong Royong saling bantu untuk memadamkan api. Api membakar rumah dua lantai yang di bawahnya ada empat kiosk manisan yang juga ikut terbakar. Salah satu pemilik kiosk yakni Janah 37 tahun menceritakan, Kami posisi lagi di bawah, tiba-tiba melihat api sudah membesar dari atas. Kami langsung selamatkan barang-barang isi toko. Ini barang dan toko warisan miliknya Ujar Janah terlihat sedih menceritakan diduga api akibat. Konsleting listrik yang membakar rumah peninggalan kakaknya. Kalau di atas tadi tidak ada orangnya. Sementara baju semua milik kami habis semua terbakar Ujar Janah. Kapolsek seberang ulu satu kompol tatang Yulianto saat dikonfirmasi menjelaskan, kebakaran ini diduga akibat dari arus pendek listrik yang membakar sejumlah rumah warga dan warung manisan di bawahnya. Api berhasil dipadamkan, mobil pemadam juga sudah meninggalkan tempat kejadian perkara Ujar Kapolsek. Kayo Agung TV